Intro Kecelakaan lalu lintas di jalan Jawa dan Jenderal Sudirman Senayan Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada minggu 5 Juni 2022 dini hari menyebabkan Adepol setia 30 tahun meninggal dunia Diketahui sebuah mobil Toyota Innova berplat nomor B2740 TYM menabrak dua sepeda motor Honda Vario B6964 VPI dan Honda Beat B6624 ZHY sekitar pukul 2.40 waktu Indonesia bagian Barat Adapun Nyong Latru Har Hari Sapan Akrab Adepol Setia yang mengendarai Honda Vario diketahui meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut Elon 36 tahun kakak Ipar Mendiang menjelaskan sebelum terjadi kecelakaan ia hendak mengantar temannya pulang selepas latihan musik di gereja sekitar jarak 10 meter usai mengantar temannya pulang motor Nyong Latru Har Hari tiba-tiba ditabrak dari belakang ia tidak mengetahui secara pasti apakah Nyong Latru Har Hari meninggal di tempat atau saat perjalanan ke rumah sakit Siloam akibat kecelakaan itu Nyong mengalami luka pada bagian wajah lecet tangan kanan kiri lecet dan lutut sebelah kanan lecet Elon menunturkan pelaku akhirnya bertanggung jawab atas kejadian tersebut pelaku sebelumnya disebut dalam kondisi mabuk saat mengendarai mobil Toyota Innova namun Elon memastikan orang yang menabrak tidak dalam kondisi mabuk di mata Elon Nyong adalah sosok yang baik Mendiang merupakan pelayan gereja yang tidak hanya di satu tempat saja melainkan di beberapa gereja selamat menikmati selamat menikmati